Saking banyaknya Bapak Lukas untuk pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, Bapak Lukas tidak turun, langsung indah saja. Ini nih, gula lempen khasam. Bapak Lukas untuk pindah dari satu pohon ke pohon yang lain, Sorgung, salah satu alternatik yang bisa dijadikan bahan pengganti beras bagi masyarakat sabun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kondisi geografis suatu lah ya, bisa mempengaruhi pola hidup masyarakatnya. Sekarang saya bersama Bapak Lukas mau menyadap nira dari lontar. Nah, lontar itu sendiri merupakan identitas dari masyarakat Sabli. Masih jauh ke Bapak? Jauh. Terima kasih. Karakter pohon famili Palmae ini akan mengalami dehidrasi dan tidak akan tumbuh baik apabila tanah tempat tumbuh mereka mengandung banyak air. Pohon yang memiliki nama latin Borasus flabelifer ini tersebar di beberapa daerah kering seperti di Asia Selatan, meliputi India dan Sri Lanka hingga Asia Tenggara. Sifat dari pohon yang dikenal kuat terhadap kekeringan ini sangatlah sesuai dengan lahan di pulau dengan curah hujan sedikit. Maka tak heran, hampir semua masyarakat Sabu menanam pohon lontar di kebun-kebun mereka sebagai tanaman berharga. Sejarah mencatat, teknik penyadapan pohon lontar masyarakat Sabu telah digambarkan oleh seorang ilmuwan pada ekspedisi James Cook di tahun 1720. Penyadapan nira telah diwariskan dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan berarti selama berabad-abad. Nah ini hasil sadap, Menni. Nah kalau di masyarakat Sabu disebut dengan tuak. Saya mau langsung coba, Bapak? Ya. Mau langsung coba, Kak? Ya. Mari kita coba. Segar nih kelihatannya nih. Coba, Bapak. Saya coba dulu. Hmm, jadi emang ternyata airnya tuh udah ada rasa manisnya dan memang segar banget. Bapak punya berapa pohon kah di sini? 50 pohon pagi. 50 pohon? Nah, satu hari. Itu dia dua kali satu hari. Bayangin, 50 pohon dalam sehari. Saking banyaknya Bapak Lukas untuk pindah dari satu pohon ke pohon yang lain. Amin, Bapak Lukas tidak turun. Langsung pindah saja. Iya, Bapak ya? Iya, iya. Ini sudah, Bapak? Ya, sudah. Ayo, Bapak. Nah, Nira ini sendiri selain bisa langsung diminum airnya, biasanya bagi masyarakat sabu bisa diolah. Untuk menjadi gula, baik itu gula cair maupun gula dalam bentuk lempengan-lempengan. Dan ini merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat sabu sebagai pembuat gula. Gula sabu atau dalam bahasa lokalnya Donahu merupakan hasil olahan pertanian utama. Masyarakat di sini setiap harinya mengolah gula hasil sadapan pohon lontar. Pemanfaat lontar itu sendiri memang banyak banget. Mulai dari airnya, batangnya, sampai daunnya nih. Nah, seperti ini nih. Daunnya bisa digunakan sebagai catakan gula. Ya, sebenarnya lontar itu sendiri memang sudah menjadi identitas bagi masyarakat sabu. Ini sudah, Kak Mama? Ya, lontar. Susah juga, Mama ternyata ya buatnya. Hasil rebusan dari air mirah yang telah mengental dicetak dan didinginkan hingga keras dalam wadah-wadah kecil berbentuk anyaman dari daun lontar. Ini nih, gula lempeng khas sabu. Nah, sebenarnya kalau untuk rasanya nggak jauh berbeda dengan gula aren yang ada di Jawa, tapi bedanya kalau ini jauh lebih gurih dan lebih renyah nih. Nah, sebelum masyarakat sabu mengenal beras, ini nih yang dijadikan makanan pokok bagi mereka selain gula cair. Inna, coba Inna. Karena kandungan kalori gula sabu cukup tinggi, selain dijual sebagai komoditi, gula dari air lontar ini biasa disimpan oleh masyarakat sebagai cadangan makanan alternatif ketika menghadapi musim paceklik atau kemarau panjang. Hal inilah yang mendasari falsafah orang sabu pada umumnya. Jangan lupa tanah sabu, tanah tua, dan gula. Jangan lupa tanah sabu, tanah tua, dan gula. Lumayan jauh juga ya mamanya untuk kesini ya. Nah, ini merupakan sumber mata air yang menurut mama-mama disini tidak pernah kering selama musim kemarau. Dan mata air ini pun juga digunakan oleh masyarakat di kecamatan Haumehara. Nah, ini biasanya nih airnya digunakan untuk apa aja nih mama nih? Kondisi musim kemarau yang panjang di Pulau Sabu bukanlah tanpa alasan. Lokasi Pulau Sabu yang berdekatan dengan benua Australia menyebabkan iklimnya subtropik. Dalam setahun, musim hujan di Sabu terjadi hanya dua bulan. Terima kasih telah menonton! Nah, rumah-rumah mama-mama ini dekat dengan sumber mata air, jadi biasanya mama-mama ini mengambil air sehari dua kali ya mama ya, ya pagi dan sore. Nah, untuk masyarakat yang rumahnya jauh, biasanya mereka punya tempat penyimpanan khusus nih, seperti ini namanya periuk. Nah, kalau basah, sabunya eruh untuk menyimpan air nih. Sudah gak mama? Yuk, lari mama. Lontar memang tak pernah bisa lepas dari kehidupan orang sabu. Namun keberadaan pulau yang dikelilingi perairan, mau tak mau menjadikan laut sebagai sumber penghidupan lainnya. Ketika musim laut sedang ganas dan kemarau panjang, masyarakat desa Dainaho di selatan Pulau Sabu biasa memanfaatkan air laut untuk diolah menjadi garam. Daun lontar. Sudah dipakai untuk ngambil air mirah, pakai ambil air tawar, dan sekarang saya pakai untuk ambil air laut, untuk proses pembuatan garam. Multifungsi. Ayo mama. Terik matahari sabu yang sangat menyengat bukanlah sebuah musibah, melainkan berkah tersendiri bagi penduduk pulau. Air laut yang ditampung dalam wadah seperti perahu mini dari daun lontar dibiarkan mengering menjadi kristal-kristal garam. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan garam tradisional disabu melalui proses yang panjang dan unik. Secara bertahap, air laut dituang kembali dari wadah atau haik ke tempat yang lebih kecil dan dibiarkan menyusut hingga mengkristal. Proses ini terus dilakukan hingga kristal garam kering memenuhi wadah. Setelah semuanya kering, barulah butiran garam dikerik dan dikumpulkan ke bank penempungan. Uniknya, lunturan yang timbul dari daun lontar menyebabkan warna garam berubah menjadi merah kecoklatan. Karena warnanya inilah, maka garam sabu biasa disebut sebagai garam merah atau coklat. Nah, ini nih. Setelah proses yang panjang, selama tiga minggu, akhirnya garamnya sudah mulai mengkristal. Nah, secara warna mungkin agak coklat kemerah-merahan. Mungkin efek dari daun lontar sebagai wadahnya. Nah, menurut mama-mama disini, rasanya jauh lebih asin dibandingkan garam biasanya. Nah, saya mau coba. Kita coba dulu, mama. Asin, mama. Jadi itu rasanya jauh lebih asin dibandingkan garam biasanya. Asin sekali, mama. Kondisi alam yang kering dan langkanya air di sebagian besar wilayah sabu menjadikan minimnya hasil pertanian. Namun, kondisi sulit ini bukanlah halangan untuk bercocok tanam. Salah satu solusinya adalah menanam sorghum. Bagi masyarakat sabu, dengan kondisi curah hujan yang sangat sedikit setiap tahunnya, tidak semua tanaman bisa tumbuh. Dengan kondisi musim kemarau yang panjang seperti ini, sorghum. Salah satu alternatif yang bisa dijadikan bahan pengganti beras bagi masyarakat sabu. Tanaman sorghum dikenal memiliki ketahanan terhadap lahan yang kurang subur, berpasir, tingkat salinitas tinggi, bahkan kurang air. Kalau secara kasat mata ini lebih mirip tanaman jagung. Mulai dari batang sampai daunnya. Mirip jagung. Tapi sebenarnya tanaman sorghum ini merupakan sejenis tanaman serelia. Sebangsa gandum. Jadi mulai dari batang, daun, dan bijinya bisa dimanfaatkan. Untuk batangnya sendiri biasanya dipakai untuk pangan ternak. Punya manfaatnya semuanya. Sudah, Mama? Ayo, Mama. Bagi masyarakat sabu, kehadiran tanaman yang mempunyai kemampuan adaptasi ini sangatlah memuntungkan. Sebab bisa dijadikan makanan alternatif selain beras. Sorghum dikenal memiliki kandungan karbohidrat, bahkan kadar proteinnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan beras maupun jagung. Ternyata ada cara cepatnya nih. Nggak cuma dipelintir-pelintir kayak gini nih. Ternyata bisa dinyak-inyak seperti yang sedang Mama lakukan nih. Nanti bijinya itu sendiri akan jatuh. Nah, setelah proses pembersihan seperti ini, nanti sorghum akan disimpan di lumbung. Itu biasanya bertahan selama satu tahun. Selama satu tahun ya, Mama ya. Akan bertahan ya. Jadi masyarakat sabu tidak akan kelaparan. Selama musim kemarau panjang. selamat menikmati. Nah, setelah tadi sebelumnya dibersihkan dari kulit luarnya lalu ditapis, ditumbuk. Nah, ini sudah terpisah dengan kulit arinya nih. Jadinya seperti ini. Langsung kita rebus aja. Ini langsung direbus kan, Mama? Tidak. Langsung direbus aja. meski olahan masakan berbahan dasar tanaman yang sering disebut teraihau ini sangat sederhana, namun bagi masyarakat sabu merupakan berkah yang luar biasa. Oh, sudah tidak ada lagi. Iya. Sudah jadi. Sudah jadi. mungkin tadi mama taro garam agak banyak ya mama tapi gurih memang agak sedikit keras, berbeda dengan nasi pada biasanya mama tidak makan kah? makan mama coba, coba sedikit mama coba sedikit coba sedikit coba kita boleh kenapa mama tidak makan kah? kenapa mama? mama masih kuat tau makan nasi kamu gak dicara jadi mama Elizabeth nih sudah tua kalau kata mama Elizabeth sonda kuat untuk makan sorgung ya mama ya sonda kuat makan sorgung mama bercerian sudah ada gigi quedlamation selamat menikmati